Intro Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang Apresiasi Rumah Sakit Umum Deli Serdang Haji Amri Tambunan berikan pelayanan kepada Muhammad Ali Fajar Sunardi dan Susilawati yang tidak lain orang tuanya dari Muhammad Al-Fajar warga dusun satu gang bersama Desa Baru Kecamatan Batangplis Merasa bahagia atas adanya bantuan dari pihak lembaga perlindungan anak Deli Serdang Membawa untuk berobat ke rumah sakit Deli Serdang di kota Lubuk Pakam Dan kedua orang tua dari Muhammad Al-Fajar Mengucapkan banyak terima kasih kepada bidang klinik desa Berserta suaminya Aris Effendi Yang sudah banyak membantu dikenakan anak yang mempunyai penyakit hidrolik Peradangan buah testis atau pembesaran buah alat kelamin Sejak berumur 2 tahun Dokter Sondang Luban Batu SPA Pendanganan spesialis anak menjelaskan bahwa Penyakit si anak harus ke dokter spesialis bedah Dan kondisi si anak tidak mendesak Masih harus dilakukan dokter bedah sebagai ahlinya Demikian Faisal Ibnu melaporkan untuk Tribun Sukhoi Dari media pendampingan Kita udah koordinasi juga sama Pak Berik itu tadi di bawah Jadi kalau ibu berkenan Kita minta foto dengan ibu atau untuk wawancara lah Foto aja karena gini Mengenai kondisi yang ada salat si Fajar Itu kan dokter bedah amin ya Pak Akhirnya itu bidang dokter bedah Jadi mengenai kondisi dan rencana selatunya penanganan kedia Itu dengan dokter bedah-bedah Ya Nah kita kan menjelaskan segera menjelaskan Kalau itu hanya usus turun Yang saat ini kondisinya tidak mendesak Karena masing-masing selatuh penyusun yang baru Tetapi untuk penanganan dia itu Tetaplah segeris bedah sebagai ahlinya Alhamdulillah kegiatan hari ini Kami dari media pendampingan Membawa seorang anak yang mempunyai penyakit Yaitu telur besar Yang dideritanya sejak umur dua tahun Nah kebetulan keluarga dari si anak ini Atau kedua orang tua tidak mampu Maka kami sebagai peduli dengan anak Berkoordinasi dengan desa disini Yaitu pertama Pak Aris Untuk memberi himbauan kepada kedua orang tua Nah setelah itu Ada persetujuan dari orang tua Untuk kita ajukan berobat ke rumah sakit umum Nah ternyata kedua orang tua Mendukung si anak ini Yang penting sembuh Namun kemampuan yang namanya uang Kedua orang tua ini memang gak ada Namanya juga kerjaan moco-moco Jadi kami dari pihak media pendampingan Dan juga berkoordinasi dengan Ketua LPA Deli Serdang Yaitu Pak Junedi Malik Untuk membawa si anak ini Ke rumah sakit umum Deli Serdang Jadi saat ini kami baru pulang Dan Alhamdulillah Pihak rumah sakit umum Kami sebagai media pelindungan Sangat mengapresiasi Direktur ataupun rumah sakit umum Yang ada di Deli Serdang Karena langsung tanggap Dengan permohonan kami Tolong dibantu Anak yang lagi mempunyai penyakit ini Jadi kami sangat mengapresiasi Sekali lagi kepada rumah sakit umum Yang ada di Deli Serdang Atas sigap dan cepatnya Menangani kami ini Tanpa cerita biaya Dan memberikan saran-saran Untuk kesembuhan Ataupun untuk kesehatan anak ke depan Terutama dari Pak Direktur Rumah sakit umum Deli Serdang tadi Akan langsung diproses Dan bergotong royong Dari pihak rumah sakit umum LPA Dan juga pendamping media anak Jadi mungkin inilah yang bisa kami upayakan Dengan masyarakat di Desa Baru Jika mana tahu ada nanti lagi Kita akan berupaya terus membantu Bukan ini saja Karena ini program Untuk masa depan anak Supaya anak Indonesia Tetap selalu dalam lindungan Lembaga Perlindungan Anak Atau LPA Jadi untuk itu Sekali lagi Pada awak media Kami mengucapkan banyak terima kasih lah 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 Kami mengucapkan banyak terima kasih lah